Intro Halo sahabat kelek, kita semua kembali dalam Belbis hari ini dan seperti biasa kita nanti akan bincang-bincang bersama Pak Meriza Henry dari Strabis Management Bandung dan seperti biasa juga kita akan berbincang-bincang dengan para bintang tamu yang sangat-sangat menarik untuk disimak pemikiran-pemikirannya dan sudah ada bersama kita Pak Meriza Henry Selamat malam Selamat malam Alhamdulillah bisnis kita harus tetap semangat tidak ada cerita untuk tidak bersemangat apalagi teman malam ini sama sahabat Belbis itu bicara dengan sikap mental dengan berbisnis kalau kita lihat banyak pebisnis yang tidak bisa bertahan lama pindah bisnis ada masalah sedikit penuh mundur akhirnya bikin bersebaru sebenarnya bersebaru ini menjamin kali ini kita akan mengalir dari teman tamu kita Budiya apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah gimana bisnisnya? Alhamdulillah ini yang kalau selalu optimis Buk kalau bicara JNC bisa kamu lihat JNC sekarang tapi sampai melihat di awal gimana ceritanya JNC muncul dulu? dari awalnya sih dari mengisi waktu buang di panget dulu itu suami bekerjanya sampai malam jadi saya daripada nunggu ada kerjaan yaudah saya coba-coba kebetulan dikasih tahu sama kakak ipad beberapa resep saya coba-coba akhirnya jadi kue tiap hari banyak saya bagi ke saudara dan ke tetangga ternyata pas mau Ramadan ada yang pesan ada yang pesan iya ada yang pesan bawa ke kantornya katanya antara senang dan bingung itu mental lagi malah yang lebih pesan senang atau bingungnya? senangnya pasti karena jadi semangat apa sih yang setelah itu apa yang sebenarnya sudah ingin mengembangkan di MCB kan orang punya punya rumah punya apa sih ada kebangan punya penghasilan sendiri jadi ceritanya gara-gara ibu rumah tangga kalau dikasih bapak dengan ceritanya ada tambahan jadi lebih banyak lebih bagus itu pak terus ketika itu kan itu di Jakarta di Banu? di Jakarta waktu itu di Jakarta waktu itu semangat oke terus kapan ke Banu nya? sekitar tahun semangat semangat oke sekarang di Banu kan beda dengan Jakarta apa yang melakukan untuk membangun MCI itu? yang mulai udah bikin kue karena saya kebetulan ada teman-teman saya tawarin ke teman enggak malu enggak karena apa namanya ya kan kalau ke teman itu sampai ngebrol-ngebrol sedikit sambil mulai-mulai pas kalau enak kan dia juga menanyai ini dijual enggak gitu jadi itu triknya sih enggak cuman cuman ini udah rahasia ini ya gitu nah pernah enggak dia menghadapi masa sulit dalam membangun MCI ini? ya pernah pernah satu aja ya waktu pas keluarga apa yang namanya jatuh gitu kan usaha keluarga jatuh kita enggak punya biaya untuk modal modal kerja gitu jadi langsung mau nyari-nyari modal kemana susah ya udah ke ada lagi teman lagi juga yang kebetulan di BPR di BPR mengajukan modal ini enggak ada agunannya apa terpikir yaitu punya ijazah suami suami sama saya tuh langsung diliatin ini aja Pak ini kepercayaan juga surat berharga ya surat berharga gitu kan kalau enggak ada saya udah kuliah berapa tahun gitu kan berusaha habis itu harus dapat lagi gitu kan oke oke dapet ya kenyamanan ya dapet dapet dua juta dua juta wow tapi udah kebayar kan oh pasti ya sampai kelamaan ya ibu ketika bicara ibu udah bangkit lalu bagaimana sih ibu tetap menjaga mental tetap apa ya tetap bertahan supaya saya tetap akan di TNC kukis itu saya mau kejahatan apa yang dilakukan saya berpikir itu kalau satu harus sabar harus memikirkan juga apa yang siapa yang ada di belakang kita keluarga karyawan itu cukup kita TNC ibu ada karyawan saya kan ada berkong yang punya keluarga juga gitu kan yang harus di TNC kalau misalnya tiba-tiba di PHK gitu kan gimana gitu kan jadi jangan sampai apa makna karyawan makna karyawan mungkin kayak keluarga sendiri aja gitu kan kalau ya sakit otomatis kita dikurangin jadi sangat penting karena dengan karyawan kita harus kerjasama gitu kan apa yang mitra mitra kerja kita kalau gak ada satu nanti pincang kayak bagian misalnya bagian nimbang gak ada masa ibu lagi nimbang alhamdulillah yang ikut saya itu 20 tahun jadi dari kecil sampai punya cucu juga ada jadi petugas sesama ini jadi ada alhamdulillah ini gitu walaupun gajinya di saya sebetulnya gak besar cuman nyamanan ya oke sama-sama bagus kalau bicara mental saya denger apa yang sampai yang muda itu luar biasa bahwa bicara bisnis bukan hanya bicara diri sendiri tapi bicara juga orang lain makna sederhana karyawan buat orang yang mutu tapi bagian budaya besar bagian daripada keluarga daripada yang jensi bahkan sampai 20 tahun ikut selanjutnya apa pelajaran bisa kita ambil sih bicara sikap mental ini bicara hal mendasar buat soal orang karena mereka penentu daripada perjalanan bisnis mereka ada beberapa poin yang saya kakak dari budaya tadi yang pertama beliau punya visi punya impian terhadap bisnis mungkin bukis kecil buat orang beliau punya impian bisa lebih besar yang kedua beliau selalu lihat peluang peluang bagaimana menjarkan bisnis ketiga beliau selalu kreatif masa biasa kita dikadein gak mungkin tapi beliau bisa menjadi sebuah solusi buat melalui sama sahaja beliau selalu buat lantisi pada kesenangan kalau penting beliau memikirkan karanjau nah ini adalah hal biasa buat selamat sabar pelajaran bisa kita ambil terakhir budaya apa kesan budaya buat teman-teman pengusaha muda hubungan dengan mental ini ya mungkin itu mandi harus sabar kalau misalnya ada kendala-kendala ulang lagi gimana kekurangannya harus dikelajari jangan sampai belum yang ini belum selesai udah kendal lagi ke yang lain jadi kekurangan kita harus ditemukan dulu gimana solusinya jadi gak langsung nyerah ya ya terakhir saya takut pikir yang lain ya jadi ini sendiri makasih ibu dia atas kehatiannya dalam program video disini semoga pastinya memberikan manfaat inspirasi buat teman-teman yang mau menjadi besar bisnisnya saya kembalikan ke kertujaan mungkin itu kertujaan ya terima kasih ibu dia juga terima kasih saya sampaikan untuk sahabat kele banyak hal positif yang kita dapatkan pada malam hari ini bagaimana sikap mental berbisnis dimana sikap mental positif dari budaya itu membawa GNC Kukis menjadi GNC Kukis yang sekarang ya Pak Merah kita akan selamat kembali di Belbis mendatang selamat menikmati